Suatu hari, Imam Ahmad bin Hambal, pendiri Mahzhab Hambaliyah, dikunjungi seorang perempuan yang ingin mengadu. Karena saya tak mampu membeli lampu, maka pekerjaan merajut itu saya lakukan apabila sedang terang bulan. Imam Ahmad menyimak dengan serius penuturan si ibu tadi. Perasaannya miris mendengar ceritanya yang memprihatinkan. Imam Ahmad adalah seorang ulama besar yang kaya raya dan dermawan. Sebenarnya hatinya telah tergerak untuk memberi sedekah kepada perempuan itu. Namun ia urungkan dahulu karena menunggu perempuan itu melanjutkan pengaduannya. Pada suatu hari, ada rombongan pejabat negara berkema di depan rumah saya. Mereka menyalakan lampu yang jumlahnya amat banyak, sehingga sinarnya begitu terang-benerang. Dan pas pengetahuan mereka, saya segera merajut benang dengan memanfaatkan cahaya lampu-lampu itu. Perempuan itu kembali menjelaskan. Tetapi setelah selesai saya sulam, saya bimbang ya Syah. Apakah hasilnya halal atau haram kalau saya jual? Bolehkah saya makan dari hasil penjualan itu? Sebab saya melakukan pekerjaan itu dengan diterangi lampu yang minyaknya dibeli dengan uang negara. Dan tentu saja itu tidak lain adalah uang rakyat. Imam Ahmad terpesona dengan kemuliaan jiwa perempuan itu. Ia begitu jujur, di tengah masyarakat yang begitu bobrok ahlaknya dan hanya memikirkan kesenangan sendiri tanpa peduli halal haram lagi. Padahal jelas, wanita ini begitu miskin dan papa. Maka dengan penuh rasa ingin tahu, Imam Ahmad bertanya. Ibu, sebenarnya engkau ini siapa? Perempuan itu mengaku dengan suara serak karena penderitaannya yang berkepanjangan. Saya ini adik perempuan Basyar Al-Hafi, ya Syah. Imam Ahmad makin terkejut. Basyar Al-Hafi adalah gubernur yang terkenal sangat adil dan dihormati rakyatnya semasa hidupnya. Rupanya jabatannya yang tinggi tidak disalahgunakannya untuk kepentingan keluarga dan kerabatnya. Sampai-sampai adik kandungnya pun hidup dalam keadaan miskin. Dengan menghela nafas berat, Imam Ahmad berkata. Pada masa kini ketika orang-orang sibuk memopuk kekayaan dengan berbagai cara, bahkan dengan cara menggerogoti uang negara dan menipu serta membebani rakyat yang sudah miskin, ternyata masih ada perempuan terhormat seperti engkau, ibu. Sungguh, selir rambutmu yang terurai dari salah-salah jilbabmu jauh lebih mulia dibandingkan dengan berlapis-lapis surban yang kupakai dan berlembar-lembar jubah yang dikenakan para ulama. Subhanallah. Sungguh mulianya engkau. Hasil rajutan ini engkau haramkan. Padahal bagi kami itu tidak apa-apa, sebab yang engkau lakukan itu tidak merugikan keuangan negara. Ibu, izinkan aku memberikan penghormatan untukmu. Silahkan engkau meminta apa saja dariku, bahkan sebagian besar hartaku, bisa yang akan kuberikan kepada perubuan semulia engkau.